Remang-remang dan berlorong Sekilas lokasi ini mirip lokasi wisata jelajah gua Meskipun banyak juga wisatawan yang datang ke sini Tapi tempat ini sesungguhnya adalah sebuah masjid Ya benar, sebuah masjid di dalam gua bawah tanah Tak heran, masjid ini pun dijuluki masjid perut bumi Masjid yang berada di Tuban, Jawa Timur ini memiliki nama resmi Masjid Eskabul Khafi Perut Bumi Al-Magribi Luasnya sekitar 3 hektare Dengan lorong-lorong dan beberapa ruangan berpintu Di tiap ruangan dan lorong kamu bisa menemukan stalaktit dan stalagmit Suasana remang-remang karena minimnya pencahayaan Memberikan kesan angker bagi sebagian orang Sebagian pengunjung pun menggunakan lampu ponsel untuk penerangan Untuk menghilangkan kesan angker, pengurus masjid memasang hiasan kaligrafi dan batu cantik Di dinding dan atap masjid ini Desain bangunan dan letaknya yang tak lazim Membuat masjid perut bumi ramai dikunjungi orang Bukan hanya jemaah, tapi juga wisatawan Karena cukup ikonik ya, cukup menarik situasinya dan ini cukup berkesan bagi kami Ada sisi agak mistisnya juga ya karena sembuhannya gelap di bawah seperti ini Tapi karena dibentuk dengan ornamen yang islami Ya sehingga kalau misalkan kita ingin beribadah dengan suasana yang sepi, yang tenang Ini misalnya juga cukup tepat Buat jemaah yang tertarik beribadah di masjid dalam gua ini Pengurus masjid kerap menggelar doa bersama Masjid ini juga mengizinkan pengunjung non-muslim sekedar melihat-lihat ataupun bersuafoto Bagaimana kamu tertarik sholat di dalam masjid unik ini? Dari Tuban Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV Dari Tuban Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV